ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kenapa sih kebutuhan mahasiswa ya per bulan untuk bisa mengikuti kuliah secara daring atau secara online bayangkan kalau satu mahasiswa ya per mahasiswa itu dia mengambil tujuh mata kuliah dan semua dosen itu menggunakan ya zoom, google zoom atau google meet untuk kuliah maka berapa kuota internet yang harus mahasiswa sediakan saya akan ditungkap untuk anda supaya anda paham betapa beratnya mahasiswa bila tidak ada warnet atau tidak ada warung kopi yang menyediakan free wifi jadi kalau mahasiswa harus berlangganan paket internet mobile maka seberapa beratkan kondisi ini untuk mahasiswa oke saya akan berikan contoh informasinya nanti ya baik jadi paparan saya ini dimulai dari ketika pada 11 Juni lalu saya mengadakan webinar kebetulan karena saya adalah apa yang diberi tugas untuk memberikan sedikit jadi pembukaan di awal baik jadi pada webinar kemarin saya tidak bisa berada di jaringan wifi sehingga terpaksa saya melakukannya di tempat lain nah otomatis kemudian saya manfaatkan sambungan ya atau koneksi menggunakan apa namanya mobile internet ya mobile internet ini kunci menggunakan mobile internet yang kemudian nah ini jadi ini adalah webinar yang kemarin eh kami lakukan ya bentar ini masih muter-muter ya oke ini ceritanya adalah webinar yang kami lakukan nah ternyata nah ini ternyata kalau biasanya di rumah saya tidak pernah mikir berapa kuota yang digunakan berapa kuota internet yang digunakan untuk apa video conference menggunakan entah itu google meet ataupun menggunakan zoom cloud tetapi pada waktu saya harus vcon di luar maka saya harus mempersiapkan dengan baik karena pada waktu saya tidak begitu paham berapa kuota yang dibutuhkan untuk webinar selama 2,5 sampai 3 jam maka kemudian akhirnya saya coba untuk mengisi ya apa paket saya tambahan yang tadinya sudah terisi 1,5 giga saya tambah dengan 3 giga ya itu tambah 3 giga lagi oke maka kemudian berlangsunglah acara webinar tersebut dengan sukses ya terutama saya yang entah saya ngomong apa karena saya cuman menimpali beberapa hal tapi intinya bahwa webinar itu melaksanakan selama 3 jam dan berapakah kuota internet saya yang terkuras dari totalnya awalnya 4 ada sekitar 4,6 giga ya pada akhir sesi tinggal sekitar 2,7 giga ya 2,7 giga jadi saya perhitungkan karena saya pakai handphone pada waktu itu maka ee apa webinar yang saya ikuti itu memakan kuota sekitar 1,5 1,7 giga ya itu karena pakai handphone ya dengan resolusi rendah ee dan seterusnya oke bayangkan kalau kemudian mahasiswa yang harus kuliah dengan menggunakan zoom ya kalau dalam 1 semester itu ada 7 mata kuliah dan semua dosennya menggunakan zoom ya maka berapa giga yang harus mahasiswa habiskan ya berapa rupiah yang harus mahasiswa sediakan selama 1 bulan coba bayangkan kalau 1 mata kuliah saja 1 minggu ya ada 1 kali tetap muka ya selama 1 jam lah minimal berarti dia sudah menghabiskan sekitar 1 giga nah kalau ada 7 berarti butuh 7 giga kalau 1 bulan 4 kali lah misalkan ya ee maka bisa dibayangkan betapa banyaknya oke ee mahasiswa ataupun orang tua mahasiswa memang mungkin bisa saja kemudian beberapa mahasiswa dia bisa nongkrong di warung kopi di warkop walaupun sekarang sudah mulai dibuka ya nah tetapi mungkin akan ada banyak mahasiswa yang tidak bisa keluar mencari wifi ya murah ataupun gratis oke kita coba lihat review beberapa review berkaitan dengan kebutuhan dari apa kebutuhan dari ya ini coba setelah sekolah apa sekolah sekarang dibuka mengundaring maka siswa berburu sinyal internet gitu ya guru di jatah paket internet per bulan berapa guru di jatah paket internet per bulan coba kita lihat beritanya ternyata dari dana bos reguler untuk pemenang pulsa dan paket internet di jatah 100 ribu per bulan ya oke lah kalau 100 ribu dapat 12 giga carlah dapat 12 giga lah yang paket rata khusus ya enggak tahu tapi kalau saya abisnya 8 giga lah misalkan ya tapi untuk berapa lama ya kalau mau pakai zoom ya oke padahal zoom itu adalah aplikasi yang paling hemat ya paling hemat ini saya lihat saya lihat di sini ya maka maka kalau kemudian nah ini paket kuota sebanyak 20 giga ini rata saya menurut uang 65 ribu untuk paket kuota sebanyak 20 giga maksudnya enggak tahu paket ini ya pakai kartu apa kalau saya pakai kartu XL biasanya pakai hot root itu 45 ribu oh sorry 54 ribu ya itu dapat sekitar 3 giga ya mahal juga sih sebenarnya ya senang oke lah ya karena jadi untuk aplikasi zoom nah ini membutuhkan 450 megabyte per jam ya dan untuk mengunduh 360 megabyte jadi sekitar memang sekitar sekitar 900 900 900 mega ya per jamnya sekali lagi tergantung ya sedangkan kalau streaming youtube menggunakan resolusi 480 menyeret secara 500 megabyte per jamnya ya jadi tergantung dari resolusinya ya tapi sekali lagi ada perbedaan antara streaming youtube ya dengan zoom kalau misalkan zoom itu kalau si muridnya atau mahasiswanya itu dia tidak bisa maka dia kehilangan momentum untuk mengikuti pelajaran atau kuliah tapi kalau dia dipasang di youtube ya streaming di youtube ataupun video youtube maka itu bisa diputar kapanpun itu mungkin jadi saya memang lebih menyarankan dosen ataupun guru menggunakan streaming youtube ya ataupun video di youtube supaya ya materi yang mereka sampaikan itu bisa ter-record dan bisa diputar berulang-ulang ya oke ini bayangkan jadi 8 giga tarlah 8 giga dengan uang 65 ribu ataupun 100 ribu itu sebenarnya tidak tidak cukup kalau kemudian menggunakan zoom ya google meet ini ada beberapa ulasan u meet me zoom wb google meet mana lebih hemat kota data ya tapi pada prinsipnya adalah bahwa hampir semua ya ulasan itu lebih mengunggulkan zoom ini contohnya adalah tag id misalkan ya zoom itu 700 ya 450 sampai 700 ya kebutuhannya per jamnya ya kemudian skype lebih besar lagi hangout google hangout lebih besar lagi ya webex juga 1700 itu mengapa kemudian zoom menjadi begitu populer ya oke 6 tip konferen hemat kuota ya pasti berkata dengan masalah resolusi matikan video dan seterusnya sama sih prinsipnya kemudian ada lagi ini apa ini judulnya ini kuota data yang terpakai untuk group call out call zoom hangout meet sudah tahu nah ini judulnya oke ya kita lihat ya ini video call dengan satu orang jadi kalau di google meet itu tergantung dari berapa orang yang di ya yang terkoneksi gitu ya jadi kalau disini sebutkan bahwa per jamnya dengan resolusi tinggi untuk 10 orang menghabiskan 1,8 giga wow coba bayangkan kalau mahasiswa harus kuliah dosenya pakai google meet kemudian satu kelas itu berarti lebih dari 10 orang maka 1,8 giga habisnya ya bagi anda yang pakai wifi gratisan ya itu pasti gak terasa tapi bagi orang pakai mobile internet wow ya 1,8 giga itu ya bayangkan untuk uang 30 ribu 40 ribu paketan internet habis ya ini juga ini ada grafiknya jadi sama seperti tadi ya zoom webek dan seterusnya ini juga kompas menurunkan saya gak tahu yang mana yang duluan yang menurunkan ini sumbernya dari mana sih ini hasil pengujian wow sumbernya dari 3 ya 3 Indonesia tadi berarti yang yang punya materi awal itu ala ini ya 3 3 ya ya jadi jadi kalau anda perhatikan ya beban mahasiswa selama pandemi covid ini sebenarnya bukan hanya masalah beban dia bosan di rumah ya karena apa karena dia tidak bisa beraktivitas ketemu mungkin ketemu bimbingan langsung ataupun mungkin menyeluruhkan hobinya yang lain di kampus yang lain tapi juga berkaitan dengan beban kuota jadi memang akhirnya wajar juga kalau kemudian ada beberapa mahasiswa yang kemudian protes pak saya gak pernah pakai fasilitas kampus tapi kok saya disuruh bayar penuh itu ya walaupun kampus juga tidak bisa disalahkan kenapa tidak bisa disalahkan karena ya kampus sudah menganggarkan berbagai macam kegiatan ya gaji ya perawatan gedung dan seterusnya pengembangan ketika kemudian harus mengotong SPP maka juga pasti akan ada yang dikorbankan entah itu gaji dosennya ataupun pengembangan ya dan seterusnya secara operasional listrik memang berkurang tapi dosen tapi kampus juga harus mensubsidi internet dosennya jadi kalau ada maswa yang kemudian dia protes berkaitan dengan bagaimana beban beban mereka yang harus koneksi internet yang butuh kuota internet maka juga perlu diperhatikan juga beban dosen juga sama sih sebenarnya dosen juga ketika dia harus work from home maka sekali lagi tidak semua dosen sekali lagi tidak semua dosen itu berlangganan internet ya berlangganan internet itu berapa sih? berlangganan internet itu dari misalkan seperti Indihome itu sekitar 350 kalau anda pakai MyRepublic itu sekitar 430 ribu ya 430 ribu jadi artinya dosen pun sebenarnya menghabiskan kuota apa menghabiskan dana untuk koneksi internet itu sekitar 500 loh kok bisa 500 ya karena sebenarnya walaupun sudah berlangganan internet di rumah misalkan atau di kantor sudah ada wifi tetap juga dosen perlu juga apa berlangganan mobile internet ya untuk misalkan menjawab apa mahasiswa nya bimbingan misalkan ketika dia tidak berada di jaringan wifi nah itu kira-kira tetapi saya hanya ingin memberikan catatan sekali lagi bahwa dibalik kelukesah mahasiswa yang membutuhkan apa kuota internet dan dana untuk koneksi internet ada juga perjuangan dosen untuk bisa memberikan kulit kekuatan keser yang dipikul oleh ketua dengan melihat kemampuan keser yang dibul daripada ada soal elemen setur nah sekarang kita melihat apabila gaya keser terfaktor setengah redaction faktor VG nah kita masukkan besarnya redaction faktor ke dalam kekuatan apa namanya kuat keser yang lalu dipikul oleh keton nah nilai redaction faktor ini mempunyai nilai yang berbeda-beda untuk nilai kekuatan gayanya untuk gaya lentur kemarin redaction faktor 0,8 kemudian untuk redaction faktor untuk geser itu berbeda lagi karena nilai geser kekuatan lebih risiko lebih tinggi daripada makanya redaction faktor akan menjadi lebih kecil ya baik itu kira-kira pertimbangannya jadi kalau anda adalah dosen dan 14 kali pertemuan semuanya pakai google apa google apa ee ee maka anda tahu berapa beratnya beberapa untuk menyediakan kuota internet selama perkulian ini juga harus dipahami oleh dosen bahwa mungkin mix tidak harus semuanya ya dilihat dalam untuk online meeting ya ataupun apa tapi bisa saja kombinasi misalkan dosen cukup ya membutuhkan powerpoint yang mudah diisi dengan narasi ya atau yang kedua mungkin juga pakai youtube ya videonya di youtube tapi jangan panjang-panjang jangan 1 jam 2 jam boleh 2 jam kemudian diberi eh materi 2 jam juga berat sekali ya secara kuota internet jadi bisa saja mungkin 30 menit tetapi dengan materi yang bagus oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati